Deretan ponsel bersejarah yang serba pertama di dunia, termasuk Android pertama. Smartphone yang Anda pegang saat ini adalah sebuah evolusi yang cukup panjang di bidang teknologi. Pada awal kemunculannya, ponsel hanya dapat melakukan panggilan dan juga pesan SMS. Tapi para ahli di bidang teknologi terus mengembangkannya dan lebih dari 30 tahun kemudian, jadilah smartphone canggih seperti sekarang. Dalam sejarahnya, ponsel berkembang ke arah yang lebih baik dan pastinya ada titik-titik penting dalam perkembangannya itu. Yaitu ponsel yang serba pertama, seperti ponsel berkamera pertama, ponsel dengan layar berwarna pertama dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa ponsel serba pertama yang mencetak sejarah. Ponsel pertama, Motorola Dinatak. Inilah ponsel pertama di dunia yang muncul di tahun 1973, yaitu Motorola Dinatak. Ukurannya besar juga cukup berat, hanya bisa melakukan panggilan saja dan harganya pun mahal. Namun, inilah nenek moyang dari semua ponsel yang ada di seluruh dunia. Dinatak kemunculannya sangat bersejarah dan mengubah alat telepon dari yang statis menggunakan kabel menjadi bisa dibawa kemana saja. Ponsel dengan kamera pertama, Kyocera Visual Phone VP210. Kamera pada smartphone saat ini memang sudah pada gila dan menyaingi perangkat kamera konvensional. Apalagi sekarang sedang marak smartphone dengan jumlah kamera belakang lebih dari dua. Lantas, ponsel apakah yang memiliki kamera untuk pertama kalinya dalam sejarah? Jawabannya adalah Kyocera Visual Phone VP210 yaitu sebuah ponsel yang dijual di Jepang pada tahun 1999. Ponsel ini disematkan kamera beresolusi 0,11MP dan dapat menyimpan 20 hasil foto tanpa bisa dikirim kemanapun. Jauh sekalikan perbedaannya dengan sekarang, ponsel dengan akses internet pertama, Nokia 9000 Comichator. Nokia 9000 merupakan salah satu ponsel cerdas angkatan awal yang diluncurkan pada 1996 di Finlandia. Ponsel yang bisa dilipat layaknya laptop ini di masanya terbilang revolusioner dan inovatif. Berbentuk seperti komputer, ponsel dengan layar monochrome ini disebut-sebut sebagai ponsel pertama di dunia yang bisa mengakses internet. Tentu saja aksesnya masih sangat terbatas, mahal, dan juga sangat lambat. Namun berkat ponsel ini tercipta sejarah jika perangkat ponsel lainnya bisa mengakses internet. Ponsel layar berwarna pertama, Siemens S10. Ponsel berwarna pertama di dunia adalah Siemens S10 yang diluncurkan pada 1999 dan dianggap menjadi pionir layar berwarna walaupun saat itu masih banyak yang menggunakan layar monochrome. Meski sudah berwarna, Siemens S10 ini fiturnya masih terbatas layaknya ponsel-ponsel lainnya di masa itu. Ponsel Symbian pertama, Nokia 7650, Symbian dianggap menjadi pionir o-smartphone meskipun kini telah tiada. Symbian identik dengan Nokia walaupun sebelumnya ponsel. Non-Nokia ada yang menggunakan Symbian. Nokia 7650 diluncurkan pada 2002, menjadi ponsel yang canggih di jamannya dan tentu saja lebih mewah dibandingkan dengan ponsel monochrome yang saat itu masih banyak. Ponsel dengan pemutar musik pertama, Samsung Sep M100. Smartphone masa kini tak hanya bisa memutar musik secara offline tapi juga secara online streaming. Dulu ponsel pertama yang bisa memutar musik adalah Samsung Sep M100 yang diluncurkan pada tahun 2000, ponsel ini sudah diberi kemampuan untuk memutar audio berformat M3 namun dengan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Ponsel layar sentuh penuh pertama, iPhone. Sebelumnya memang sudah ada ponsel dengan layar sentuh namun harus menggunakan bantuan stylus dan layarnya pun kurang responsif. iPhone generasi pertama pada 2007 yang diperkenalkan oleh Steve Jobs merupakan ponsel sekaligus smartphone pertama dengan layar sentuh penuh dan mampu mengubah dunia. Salah satu inovasi terpenting dalam dunia teknologi gadget, ponsel Android pertama, HTC Dream. Android yang saat ini menjadi os gadget semiliar umat berawal dari tahun 2008 ketika ponsel Android pertama diperkenalkan yaitu HTC Dream. Smartphone ini memiliki desain slide keyboard yang bisa digunakan untuk mengetik. Smartphone inilah yang menjadi cikal bakal kesuksesan Android sebelum lebih dipopulerkan lagi oleh seri Galaxy Samsung yang dimulai setahun setelahnya. Ponsel dengan fingerprint scanner pertama, Pantek G100. Ponsel apakah yang memiliki fitur sensor sidik jari atau fingerprint scanner yang pertama kali, bukan iPhone 5S atau Samsung Galaxy S5, melainkankan Pantek G100 yang diluncurkan pada 2004 dan harganya pun cukup mahal. Sensor sidik hari ditempatkan di bagian depan. Memang pada waktu itu sensor sidik jari terlalu dini untuk disematkan ke dalam sebuah ponsel karena teknologinya masih terlalu mahal. Sekian video viral tentang deretan ponsel bersejarah yang serba pertama di dunia, termasuk Android pertama ini. Untuk mendapatkan informasi viral lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.